Welcome back to my channel Nah hari ini kita Mau review Ini kita review Rokki Nah Rokki ini adalah sebuah crossover SUV Yang dikeluarkan oleh Daihatsu Dan Rokki ini adalah kembaran dari Toyota Race yang kemarin kita review Oke Ini perbedaannya dari depan Ini dari mesin Masih sama dengan tenaga Yang 100% sama Tanpa beda dan Positif juga sama Oke Dan kalau bukanya ini Kita bisa lihat ya Ini yang berubah banyak Ya Ini kita udah Kita tutup Walaupun Agaknya sudah kembali Ini Jualnya berubah 100% total Kalau yang race Dia lebih tepatnya dia seperti ini Seperti Di Wuling Conferro Yang baru kan Agak kayak gitu Nah ini adalah ciri khas Daihatsu Ya seperti ini Di lampu Yang bisa kita bilang Ini adalah Sebuah grill Oke Di sini masih ada Lubang Dan di sini ada lubang yang Walaupun ini ada beberapa yang palsu Ada yang banyak yang Yang kosong Yang kosong Sini Dan Sini Tapi gak apa-apa Langsung ke lampunya Lampunya juga Ini drip Dengan race Atau sama Bikin Yang ini Lumayan berbeda Ya Dan Ini tidak ada versi GR Sport Atau yang Dia pakai versi SBS Yang dinyat Ini dinyat Sudah ada Merahnya Bisa Droom Ini Witam Gloss Sama ada Silver Di sini Seterusnya Ada kesan SUV Crossover SUV Oke Kemudian Kita ke Samping Ya Nah Kita bisa lihat Ini Hampir Sama Hanya Berbeda Adalah Kita Ketika Kita Lihat Dari Dau Mobil ini Terlihat Sekali Dia Bukanlah Sebuah Mobil yang Sporty Tetapi Lebih Sebuah Mobil yang Imut Dengan Velg Yang tentunya Juga Velg Daihatsu Jelas Walaupun Mungkin Ini Velg Ini Agak Kayak Rush Ya Atau Terios Kalau Dari Daihatsu Mungkin Ya Oke Kemudian Belakang Ada Perbedaan Eh sorry Kita ke depan Dulu Disini Tidak ada Logo Turbonya Emblem Turbo Di sini Turbo Ini Dia Disini Ada Turbo CVT EPL Ini Rocky Ya Dan Ini Sama Persis Cuma Beda Beda Diffuser Belakang Ini Sama Yang Mungkin Ini Ada Versi Atau Di Luar Ada Yang Versi Lebih Tapi Ini Yang Dimasukkan Ke Indonesia Seperti Ini Dan Ini Chrome Krom Ketil Nah Ini Persis Sama Oke Kemudian Kita Coba Kedalam Ya Ini Kita Lagi Di Dalam Dan Joknya Ada Aksen Merah Wasing Ini Ada Aksen Y Disini Yang Tidak Terlihat Oke Kemudian Disini Ada Berbagai Aksen Merah Seperti Disini Di AC Ada Aksen Merah Mengelilingi AC Dan Disini Ini Aksen Merah Yang Banyak Sekali Oke Sisanya Kurang Lebih Sama Kecuali Disini Ini Beda Sekali Ya Kalau Yang Disini Seperti Kompor Ini Seperti Kompor 100% Oke Dari Dunjong Oke Langsung Aja Kita Ke Belakang Kita Lihat Perbedaannya Ya Ini Kita Dari Belakang Masih Sama Semua Bagasi Sebentar Ya Ini Disini Ada Jari Dan Ini Lantai Ini Bisa Dinaikkan Yang Lebih Tinggi Oke Ini Jog Bisa Dilipat 60 40 60 Dan 40 Mungkin Lebih Bagus Kalau Ini Jog Yang Soberan Ini Dipindah Kesini Dan Ini Dipindah Kesini Karena Indonesia Adalah Sehingga Lebih Berguna Kalau Seperti Itu Oke Langsung Aja Kita Tutup Videonya Itu Aja Jangan Lupa Like Share And Comment And Subscribe Dan Jangan Cuman Subscribe Klik Coba Tuh Tombol Lonceng Biar Kalau Posting Video Baru Langsung Ada Nodif Oke Itu Aja Bye